Percaya gak bro, semua kesenangan yang lo dapetin saat dugem, bisa juga lo dapetin saat olahraga di gym. Gak percaya, ini penjelasannya. Pertama dari biaya, kalau lo mau dugem, clubbing, lo harus bayar biaya masuk, atau ngelakuin pembelian minimal, kisaran dari ratusan ribu sampai jutaan. Makin elite, makin VIP, makin mahal duit yang harus lo keluarin. Cuma buat stay di tempat dugem, dari malam maksimal sampai pagi. Beda kalau lo bayar membership gym. Dengan duit yang sama, bahkan mungkin lebih murah, Lo bisa akses gym sepuasnya, setiap hari, selama sebulan. Lebih puas kan bro? Kedua, ngomongin musik. Iya, musik dugem itu seru, enak buat joget, tapi musik di gym juga gak kakak asiknya kok bro. Musik di club, itu jenderung suka keras banget, bikin gak enak buat ngobrol di gym. Musik bikin semangat, dan buat ngobrol juga masih kondusif. Dan kalau gak suka, lo bisa pasang headset, dengerin sendiri musik pilihan lo. Mau musik dugem, musik klasik, lagu, dandut, atau bahkan lo mau dekatan musik, kayak semisal podcast atau audio group juga bisa. Ketiga, tentang joget. Kalau lagi dugem, lo memang bisa joget asik gerakin badan. Tapi di gym, lo malah bisa eksersis. Gak asal gerakin badan, tapi gerakin badan yang bikin lebih sehat, yang bikin lo punya otot, dan jadi lebih kuat. Keempat, minuman. Anak dugem, minumnya pasti gak jauh-jauh dari alkohol. Mahal bro. Efeknya ke badan juga gak bagus, apalagi kalau lo sampai kecanduan. Anak gym, dengan duit segitu, udah bisa beli susu protein, pre-workout, atau kreatin. Banyak minum alkohol, bikin sakit liver, badan lesu, muka kreatan tua. Banyak minum suplemen dan vitamin. Bikin badan lebih sehat, lebih good looking, dan latihan jadi lebih optimal. Kelima, efek besoknya. Kalau kebanyakan minum waktu dugem, lo bisa mengalami hangover. Muntah-muntah, kepala kayak mau becah, gak bisa ngapa-ngapain. Efek latihan di gym juga ada, namanya doms, atau otot yang kerasa pegel. Tapi bedanya, doms dari gym, bisa jadi salah satu indikasi, kalau latihan lo kemarin itu cukup keras dan serius. Selangkah lagi, lo jadi lebih kuat secara fisik dan mental. Keenam, tentang cewek. Mungkin banyak dari lo yang suka dugem karena banyak cewek-cewek cantik. Jangan salah, bro. Di gym juga banyak cewek cantik. Dan yang lebih serunya lagi, cewek cantik yang datang ke gym, itu sebagian besar tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Jadi, mereka punya value yang patut diapresiasi, bro. Mereka adalah cewek-cewek yang mau disiplin, mau ngejalanin pegel dan gerahnya latihan, demi kesehatan jaga panjang. Ketujuh, tentang dopamine. Sama-sama asik, sama-sama bikin lo ngerasa bahagia. Tapi, dopamine yang lo dapat dari dugem dan dunia malam, itu risikonya berbahaya, bro. Bisa ngerusak badan, ngerusak-ngerusak depan lo. Dopamine dari gym, justru sebaiknya. Bisa memperkuat badan dan mencerahkan masa depan lo sebagai seorang pria. Jadi, udah pahamkan, bro. Kenapa cari fun di gym? Lebih banyak keuntungannya daripada happy fun di klub malam atau tempat duduk. Cek juga e-book dari dua. Judulnya Dopamine Detox, kalau mau tahu panduan lengkap tentang cara mendapatkan dopamine dan kesenangan yang positif. yang bisa bantu lo senang-senang sekaligus jadi high value man. Salam heavy man. Semangat, bro.